Maka kembali lagi bersama kami di Regen Finansiak, ini kita akan membahas tentang saham GTBO atau Garda 7 Buana. Nah, untuk lapangkuang kali ini, ini yang kota pertama 2024. Nah, kita lihat apa yang bisa kami temukan, disini seperti biasa ada disebutkan untuk persen deritunya yaitu Mas Tansing, kemudian deritunya yaitu Octavianus Wenas. Lalu, biasa untuk lapangkuang kan dah disebutkan seperti alamat kantornya di mana dan alamat KTP gitu-gitu, tapi sekarang ini kayak alamannya cuma satu ya, ini pun disebutkan alamat domisili. Ada di Gedung Munara Hijau, Lantai 5, di Jalan MT Hariwono, Jakarta. Dan kalau kita lihat ini dua-duanya sama, seharusnya ini merupakan alamat kantor ya, karena dua-duanya sama gak mungkin apa ya. Untuk lapangkuang kali ini, dia itu satuan penuh, nilai satuan penuh, tapi bentuknya US Dollar. Jadi nanti angka-angkanya dikali saja 15.000an hingga 16.000 gitu. Total kasnya, kalau kita lihat disini ya, sedikit berkurangan, 8 jutaan dolar menjadi 6 jutaan dolar. Persediaan pun berkurang ya, persediaan pun berkurang dari 1,4 menjadi 1,1 jutaan dolar. Tetapi total asetnya ini berkurang juga, 66 jutaan dolar, sekarang berkurang menjadi 61 jutaan dolar. Wah ini penurunannya ini agak tinggi, tapi kita lihat penurunannya karena utang yang berkurang atau ekuitas yang berkurang ya. Nah, nanti bisa kita lihat, ini ada utang usaha disini. Oh ini total liabilitasnya memang berkurang sih, dari 6 jutaan dolar menjadi 9 jutaan dolar. Nah, paling banyaknya itu di total liabilitas jangka pendek dari 14 jutaan dolar, jadi 7 jutaan dolar. Nah, itu hanya yang menyebabkan penurunannya, tapi ini oke lah ya. Total ekuitasnya dari 49 jutaan dolar pun meningkat menjadi 51 jutaan dolar. Berarti kan total hutang menurun, total ekuitas meningkat. Nah, ini berarti kan cukup bagus ya, tapi kita kan belum tahu untuk keuntungannya itu gimana. Penjualan dari 18 jutaan dolar sekarang menjadi 11 jutaan dolar. Sehingga labanya berkurang cukup banyak, dari 4,4 menjadi 2,4 jutaan dolar. Itu karena bahan pokoknya pun sudah menurun. Nah, tapi nanti kita lihat sebenarnya bahan pokoknya itu dia karena apa penurunannya. Ini ada pendapatan deposito, 34 jutaan dolar. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ada penerimaan dari pelanggan. TK penjualan menurun, otomatis ini menurun 21 jutaan dolar, sekalian 10 jutaan dolar. Pembelian kepala pemasok, nah, tampilnya berkurang ya. Berarti kan tadi laba ada berkurang, ini pembelian kepala pemasok pun berkurang. Nah, berarti kan apa juga ya ini ya. Ini ada Dewan Komisaris, ini ada Komisaris utama, yaitu saya, ini Sunnis Kumar. Dan dia itu utama, yaitu Mas Tan Singh. Komisaris salah Sandeep Kaurwa ini, ini namanya kayaknya bukan dari Indonesia gitu ya. Dan nanti kita lihat, biasanya bisa dilihat dari khasnya, kalau dia mata uangnya itu kebaikan pakai apa. Ini ada entitas sana, ada GTB International FJT. Bergerak di bidang pedagang produksi energi batubara. Ini katanya anak perusahaan belum beroperasi ini ya. Batubara, biji logam, dan bahan bakar. Ya, ini kita skip. Teknik perusahaannya berarti dia akan bergerak di bidang matubara. Kalau tidak salah, dia pun kayaknya enggak gitu tinggi sih untuk yang apanya. Kita lihat khas dan setara khas. Ini untuk banknya, ini ada Bank Negara Indonesia, Bank Danamon, dan lain-lain. Tapi Bank Danamon ini gak cukup besar ya. Dari 3.000an dolar, sekalian di 183.000an dolar. Ini cukup besar sih. Deposito Amerika Serikat, wah ini berkurang sedikit. Deposito berjangka, pun berkurang sedikit. Oh, ini berarti dia mata uangnya kayaknya cuma dua nih. Dia cuma US dollar dan rupiah. Deposito berjangka, menurutkan 30% dari hasil penerima penyumbang batubara. Wah ini, itu strategi mereka masing-masing ini ya. Ini piutang usaha kalau kita lihat di sini, ini meningkat cukup banyak. Dari 1,9 jutaan dolar, kalau menjadi 3,3 jutaan dolar, ini kayaknya rata-rata ekspor. Nah, tapi piutangnya ini bagus. Dia cuma satu bulan sampai dua bulan saja. Sedangkan untuk dua bulan ke atas kayaknya dia gak ada ya. Kemarin masih ada, sekarang gak ada. Ini kan berarti piutangnya makin lama makin bagus. Bahkan itu punya dari satu bulan hingga dua bulan itu jumlahnya gak kecil sih. Untuk persediaan yang kalau kita lihat, ini sedikit mengenai penurunan. Dari 1,4 jutaan dolar, sekalian 1,1 jutaan dolar. Jadi dia penurunannya agak cukup banyak. Tapi nanti kita lihat apakah kota berikutnya. Mereka ada tambah pasukan atau gimana gak? Nah, malah tau lah ya. Ini bank dan deposito yang dibatasi. Yang saya tetapnya bisa lihat disini. Pinjaman investasi. Wah, 43 jutaan dolar nih. Ini ada yang unik. Dimana dikatakan pinjaman kepala mahasiswa saya pembaik uang buka untuk membeli wilayah konsensi pertambangan Indonesia atau di benua Afrika Sub-Sahara. Nah, itu membeli perhatian pertambangan dan lain-lain. Ini dia ada bilang Afrika juga loh ini. Kota ini pun udah 2013. Udah lama kali ini ya. Ini udah lama kali. Ini dengan masih court rate limited. Nah, ini pinjaman dia. Ibu-ibanya dia berikan pinjaman kepala mas Chiko. Nah, jadi ibu-ibanya dia berikan pinjaman. Nah, tau untuk bisa bikin usaha atau gimana gitu. Ini utang usaha. Ada union marketing management. Tapi dulu ada. Sekarang udah gak ada. Mungkin gak apa gambi atau gimana lagi ya. Nah, bahkan totalnya dari 1,7 menjadi 1,1 jutaan dollar. Biaya yang masih harus dibayar. Ruang ini pemasaran berkurang. Kompensasi DMO berkurang. Soalnya ada tata berkurang sih. Kecuali yang karyawan. Karyawan mungkin karena gaji atau gimana. Atau mungkin bonusnya. Karena ini yang masih harus dibayar. Kemudian ada penjualan batubara. Nah, uniknya lagi. Ini pinjaman batubara semuanya rata-rata export. Kayaknya gak ada yang lokal ini ya. Kita lihat 18 jutaan dollar. Sekarangnya 11 jutaan dollar. Dia gak ada sebutkan untuk yang lokal sih. Nah, export, export. Berarti mainnya di luar negeri nih untuk perusahaan nih. Beban pokok penjualan kita lihat. Beban tenaga kejalan langsung. Wah, ini menurun nih. Dari 620 ribuan dollar. Sekarang menjadi 340 ribuan dollar. Beban produksi sewa batas masih tinggi. Nah, anehnya masih tinggi. Tetapi untuk bahan bakasso asal mulai berkurang. Mungkin karena kan penjualan berkurang. Jadi, dia otomatis berkurang. Makan minum. Oh, maka minum. Ini menurun sedikit. Wah, sewa speed pun taruh juga ya. 7 ribuan menjadi 4 ribuan dollar. Beban usaha kalau kita lihat di sini. Pemasarannya ini cukup tinggi. Nah, dia 3,4 menjadi 3,3 jutaan dollar. Maka, terus ada kami. Sekian terima kasih saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!